ada trending topik mas aderai pak aderai, om aderai aderai, tau kan aderai aderai adalah binaragawan nasional indonesia yaitu trendingnya begini jangan lupa tombol subscribe tombol loncengnya ya halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan menjawab sebuah komentar gak tau nanti sebuah apa beberapa yang penting aku mau menjawab sebuah komentar dari dari mana nih ya aditya yudi request selain obakumas ada gak mas obaku itu adalah jamu instan jamu instan itu yang namanya instan itu pasti ada efek sampingnya jadi jangan jangan terlalu itu di maksudnya jangan sering-sering lah ya jadi obaku itu instan kalau daya tahan tubuhnya tidak kuat itu bisa berakibat hal-hal yang tidak kita inginkan yang ditakutkan itu ya itu instan jadi kalau yang gak instan ini request request semua ya tak kasih tau saja ini tak sarankan saja makan kacang ini kacang ini kacang tanah jadi kacang tanah ini baik untuk stamina pria bagus untuk tubuh kita untuk kesehatan kita berikutnya yaitu sering-sering lah setiap hari atau sehari dua kali ya sehari dua kali ngopi segini kopi murni tanpa gula ini juga bisa meningkatkan mood kita ataupun stamina kita bismillahirrahmanirrahim mantep ya itu mas aditya yudi ya ada lagi dari muh ngabdan muh ngabdan berkomentar cakalan jamu baku di surabaya kota apa juga ada saya kurang tahu atau saya tidak tahu ya jadi ya silahkan coba carilah tapi mendingan sebenarnya lebih baik cari yang jangan instan ya jangan instan enaknya yang gak instan bisa sampai nantilah ada lagi nah Arif Burhanuddin berkomentar ubahku apa untuk orang tua saja apa anak muda umur di bawah 30 tahun boleh silahkan kalau mau yang instan instan itu yang penting sudah saya sarankan jangan pakai yang instan pakai lah yang natural saja yang herbal saja itu katanya herbal tapi instan kalau kalau misalnya mau yang natural seperti minum seperti kacang kopi murni dua kali sehari tanpa gula makan pisang pokoknya makan makanan yang bisa meningkatkan stamina pria seperti daging kambing daging ayam yang tanpa lemak kalau bisa kalau yang badannya sudah terlalu over jangan pakai lemak lemaknya kalau yang badannya agak kurus atau agak kecil bolehlah cuman hati-hati kolesterol naik nanti terus makan telor makan telor itu juga meningkatkan banyak misalnya sering saya katakan hiduplah sehat biar stamina kita juga sehat jauh rokok jauh alkohol jauh gula itu sebenarnya untuk bukan atau bukan melarang saya kalau bisa kurangi kalau bisa kurangi gula rokok dan alkohol karena apa karena gula bisa menyebabkan obesitas rokok bisa apa bisa menyebabkan sakit paru-paru dan tenggorokan jantung impoten terus alkohol bisa menyebabkan stamina kita menurun jadi pria itu kurang prima ya kalau rokok bisa memperkecil memperkecil ya bukan stamina tapi memperkecil itu jadi hari-hari ini ada trending topik mas aderai pak aderai om aderai aderai tau kan aderai aderai adalah binaragawan nasional indonesia yaitu trendingnya begini tidak ada orang yang makan banyak gula pendek umur memang bener memang bener itu bener apa yang disampaikan aderai jadi pendek umur panjang umur itu hanya Tuhan yang tahu tapi yang pasti kalau kita kebanyakan gula menyebabkan obesitas banyak yang obesitas panjang umur banyak itu jadi tidak ada orang pendek umur karena banyak makan gula terus berikutnya tidak ada orang pendek umur yang setiap hari merokok benar itu juga tidak memperpendek umur hanya Tuhan yang tahu umur manusia tapi rokok bisa menyebabkan penyakit paru-paru tenggorokan dan stamina pria menurun memperkecil uuran terus berikutnya yaitu tidak ada yang pendek umur karena alkohol betul juga karena alkohol juga tidak bisa memperpendek umur misalnya ada orang OD dan tidak pendek umur itu karena kendak Tuhan yang maesah tapi semua itu harus dijaga kalau bisa kurangi itu jauh itu karena itu bisa menyebabkan penyakit kalau sudah obesitas biasanya nanti bisa kena diabetes atau kencing manis itu bisa menyebabkan hilangnya stamina pria penyakit rokok eh penyakit rokok kebanyakan merokok bisa menyebabkan penyakit misalnya paru-paru tenggorokan kanker terus impotent bisa eddy penyakit menyebabkan penyakit jadi memang benar tidak ada yang bisa bilang pendek umur itu karena rokok terus terus ada lagi alkohol itu bisa menyebabkan penyakit penyakit macam-macam yang yang umumnya yaitu kepala pusing nanti lama-lama mata kabur budek itu juga ada akhirnya karena kebanyakan alkohol mata jadi buta ada jadi budek ada jadi nyonyor ada kalau pusing jatuh ini natap di tembok atau di batu kan nyonyor jadi ompong ada itu jadi benar adera itu benar kita bisa meniru apa yang dilakukan aderai tapi yang pasti dengan hasil yang berbeda tidak bisa atau tidak mungkin bisa menyamainya karena setiap manusia itu berbeda ya berbeda keadaan tubuh keadaan kejiwaan atau keadaan pikiran itu sudah berbeda-beda jadi aderai bisa melakukan seperti itu kita bisa menyamain cara konsumsi makanannya cara olahraganya tapi hasilnya pasti berbeda tidak bisa seperti itu tapi sedikit banyak mungkin hampir sama mungkin mengimbangi itu ya jadi ada orang yang membandingkan kan begini makanya sudah seperti aderai caranya seperti aderai tapi kok masih begini itu pasti ada kelainan maksudnya kelainan memang tadi sudah tersebutkan badan jiwa pikiran tidak sama dengan aderai itu sobat sobatku semuanya jadi jangan kita harus sama persis itu jangan jangan jadi masalah kesehatan itu lakukan dengan ikhlas lakukan dengan ikhlas misalnya mau olahraga dengan ikhlas jangan harus seperti itu harus seperti A B C aku harus seperti itu aku makanya harus seperti itu jangan disesuaikan saja dengan ikhlas pikiran tenang tidak usah orang jawa bilang tidak usah ngereseng ngereseng itu ngoyo apa ya bahasa indonesianya kemerungsung kemerungsung apa ya tidak usah pokoknya tidak usah terlalu apa panatik aku harus seperti itu itu apa ya wah pikir sendirilah jangan terlalu panatik itu jadi kesehatan tadi sudah jawab ya masalah obahku itu instan kalau bisa yang natural saja terus masalah rokok alkohol dan gula juga sudah tak jawab jadi kalau kita ingin hidup sehat jauhi hal-hal yang tadi tak sebutkan misalnya kayak jangan jauhi kurangi saja cukup hidup mati rezeki memang Tuhan yang mengatur tapi kita wajib berusaha kita hidup sehat begitu dan gini sobat ada sebuah penelitian yang mengatakan jika kalian olahraga itu jangan mendekati pas mau tidur karena ada penelitian yang mengatakan kalau kita olahraga sering olahraga pas kurang beberapa jam kita tidur itu bisa menyebabkan jantung malam ada penelitian itu ya jadi jadi olahraga yang wajar jangan malam malam oke semoga informasi ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya yang berikutnya darah oke i gang jamu ketek ogleng seleng marem aduk 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 oh itu geng berapa mbak sampai 12 ketek ogleng 12 ribu geng itu tadi geng jamu ketek ogleng semoga bisa menginspirasi untuk kembali sehat dengan jamu jawa